Khabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto langsung melakukan klarifikasi atas postingan Instagram akun milik Ahmad Sahroni, ketua Komisi 3 DPR RI yang viral di media sosial. Kombes Pol Dirmanto dengan tegas membantah pengungkapan narkoba seberat 100 kg di Jawa Timur yang tidak diungkap atau diberitakan ke publik. Dalam kasus pengungkapan narkoba jenis sabu itu, Khabit Humas Polda Jatim membenarkan jika penangkapan kasus ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN di daerah Ngajuk pada bulan Mei lalu. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi yang benar setelah kami cek adalah bahwa beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan Mei, bahwa Badan Narkotika Nasional menangkap sabu seberat 100 kg di wilayah Kores, Ngajuk dan sekitarnya. Dan pengungkapan itu sudah dirilis oleh BNN, sehingga kami pastikan lagi bahwa berita itu tidak benar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, marilah kita ciptakan situasi dan kondisi di ruang digital itu situasi yang nyaman. Ruang-ruang digital mari kita hiasi dengan informasi yang menarik, informasi yang mendidik. Terkait langkah hukum, Polda Jatim masih akan mempelajari unggahan dari Ahmad Sahroni, yang telah dikomentari lebih dari 2.000 netizen dan disukai lebih dari 36.000 netizen. Bagus Setiawan, CTV